Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita jalan-jalan ke kebun durian ini kebun duriannya bibit duriannya lagi mandi lagi disiram-siram ini biar seger loh mereka jarang jawa atau bu? oh belum hujan mereka oh disiram-siram biar tanamannya seger-seger nih kalau menanam durian itu diusahakan kalau musim kering panas itu 2-3 hari sekali disiram ya biar tanamannya seger tidak layu ini ridi aneka jenis tanaman durian musangking duri hitam, montong, bawor ini yang ukuran tinggi 1 meteran durian tinggi 1 meter ada lagi yang durian dongkelan durian dongkelan seperti ini durian dongkelan ada yang kaki 3 dan kaki tunggal aneka bibit durian jenis musangking bawor duri hitam, montong ini tanaman duriannya ini sudah dongkelan ini sedang masuk karantina untuk dikirim ke konsumen pembeli barang dikirim dari Salaman Kabupaten Magelang ini seger-seger ini tanamannya kalau disiram seperti ini biasanya kalau masuk karantina itu nanti daunnya pada rontok ya karena dia harus adaptasi tapi nanti setelah ditanam pun ya harus rajin perawatan penyiraman dan pemberian pupuk biar nanti terubus lagi biar daunnya nanti tunas-tunas daunnya bisa tumbuh lagi ini wajar kalau penanaman durian nanti pada saat pertama nanti duriannya pada rontok daunnya tapi kalau dengan perawatan penyiraman dan pembibitan insya Allah bisa hidup nanti bisa terubus lagi tinggi durian dongkelan ini sekitar 3 meter ini dikarantina pakai karung ini dimasukkan ke dalam karung seperti ini atau dalam planter bag musangking pundi pak di bawah ini jenis nomor musangkingnya mana di bawah mana ini durian kita lihat yang musangking oh di kebun bawah sana di area karantina yang bawah ini ada dua area karantina satu yang ini di depan yang dua ini di dalam ini ridi kami sediakan di sini menyediakan aneka bibit durian ini yang kecil-kecil ini kaki tiga ini kaki tiga tapi kecilan wah bapaknya mau kemana bapaknya naik motor yang jatuh jenengan yang jatuh siapa ini oh bukan jenengan jatuh nempel hati-hati lah hati-hati di jalan naik motor aja ngebut-ngebut nih bibit durian ini tinggi satu meter yang ini durian dongkelan durian dongkelan seperti ini mana pak musangkingnya pak kita masuk ke kebun wah ini becek ini baru disiram-siram becek nah iya ini tanah-tanahi barang sampai becek pun timu sangkingnya oh iya ini amit 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 bismillahirrahmanirrahim ini tinggi besarnya ukurannya sekian ini kaki satu ya kaki tunggal ada ini ada konsumen yang minta enam pohon pak enam pohon ada gak pak mungkin besarnya seperti ini ya besarnya seperti ini rata-rata ya seperti ini besarnya tulisan nomor ini jenismu sangking ini tadi ada permintaan dari sukabumi untuk kirim enam pohon ke sukabumi musangking sebetulnya kalau pengiriman jarak jauh itu sebaiknya lebih banyak lagi satu truk itu sekitar bisa 70 pohon durian dongkelan kalau anda beli beli cuma enam pohon tetap menghitungnya sewa satu truk ya sewa satu truk dari magelang ke sukabumi tapi kalau 70 pohon ya minimal katakanlah 30 atau 50 pohon nanti ongkir satuan pohonnya menjadi lebih murah karena disini itu untuk durian dongkelan itu agak susah pengirimannya karena tingginya hampir 3 meter jadi kalau saya sih menyarankan anda belinya itu banyak ya jangan beli retail eceran karena nanti bingung nanti ongkos kirimnya kok mahal banget jatuhnya ini durianmu sangking kaki tunggal pilihkan enam pohon pak yang gede-gede pak ini tetap aman betul truk ini tetap pengirimannya pakai truk sewa satu truk sewa satu truk ini Riddy berbagai jenis durian ini Riddy aneka jenis durian dongkelan tinggi 2-3 meter 2-3 meter jenis durian musangking bawor duri hitam montong lokasi kebun ada di salaman kabupaten maglang silahkan anda hubungi aja anda telpon nomor hp yang tersantum di deskripsi di bawah video ini durian dongkelan kaki tiga dan kaki tunggal batang sudah besar ukuran tinggi durian dongkelan tinggi batang besar punti pak oh ini ini musangking juga ini ini durian musangking ini pohon durian sudah masuk apa namanya karantina sudah masuk karantina itu biasa nanti daun-daunnya pada rontok ya karena perlu adaptasi dengan area yang baru perlu adaptasi makanya daunnya rontok tapi nanti kalau sudah ditanam di lahan dengan perawatan dan penyiraman yang bagus asal cukup airnya insyaallah nanti daunnya juga rimbun lagi jadi anda kalau pembeli tidak perlu khawatir insyaallah kami pilihkan bibit-bibit durian yang bagus dari kebun kami jika anda berminat nomor hp-nya silahkan cek di deskripsi di bawah video ini ini biasa kalau baru karantina ya seperti ini kalau di kebun ini bisa anda lihat ini yang kebun kebun masih di tanah terbuka masih langsung di tanah ya ini ya subur-subur daunnya karena untuk nutrisi penyerapan makanannya itu banyak ya daunnya akar-akarnya itu bisa menyerap nutrisi dari tanah dengan bebas makanya daunnya ya rimbun lah subur-subur tapi kalau karantina ya biasa seperti itu daun rontok itu biasa untuk karantina yang pasti insyaallah kami jamin bibit duriannya sesuai pilihan anda kalau anda minta musangking ya kami kirimkan bibit musangking anda kirim bawor montong duri hitam ya kami kirimkan durian dongkelan sesuai pesanan anda insyaallah sehat sadat pengiriman di tempat kami kami pilihkan pohon yang bagus-bagus untuk konsumen bibit durian dongkelan jual durian dongkelan di salaman kabupaten magelang durian dongkelan batang besar tinggi sekitar 2-3 meter nomor HPnya silahkan cek di deskripsi di bawah video ini ready ada ratusan pohon ini ready silahkan kontak langsung aja ke marketing nomor HPnya cek deskripsi di bawah video ini bibit durian dongkelan ukuran 2-3 meter terima kasih sudah menyaksikan video ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati